Halo, selamat datang kembali di Riko Serba Sepi Kali ini kita akan membersihkan kelep dan mengasahnya Ini ada kelep yang sudah dibongkar Motor Supra X 125 Motornya bubut ya, ganti piston Sekarang kita akan menunjukkan cara bersihkan kelepnya Serta mengasah kelepnya juga ya Ketanya pertama kita sudah dibongkar Ini kelepnya yang lama Oke, kita bersihkan dulu Kita keruk dulu Dia punya Kerak-kerak Sisa pembakarannya Ya itu kita bisa mengamplasnya Karena motornya sudah Asap Banyak poli Kedalam ruang bakar Maka terjadi kerak-kerak seperti ini Banyaknya Gepul asapnya Kita bersihkan dulu Baru ntar kita mengasahnya Sekarang kita bisa mengamplasnya Sekarang kita bisa mengamplasnya Ini bisa lihat kotorannya Ini harus bersih ya Ya, disininya juga kita harus bersihkan juga ya Ini Ini bisa lihat tuh Kotor ya Jiji Oke, sudah bersih Seperti ini Kita bersihkan Klepnya Karena headnya sudah bersih Klepnya Kita bersihkan Tiang-tiangnya ya Karena penuh kerak Sisa-sisa pembakaran Menjadi kerak hitam Seperti ini Ini saya membersihkannya Menggunakan Ini ya Bergaji besi Karena Ininya Bergerigi Jadi lebih kuat Mengeruk Bisa terkikis Seperti ini Kita bersihkan Oke Klepnya Juga Sudah bersih Waktunya Kita Menyikirnya Atau mengasahnya Ya Ini Klepnya Sudah saya pasang Ke Tempatnya Sender Kita bisa Menaruknya Di Tiang Bloknya Seperti ini Kita Pasang Selang ini ya Untuk pegangannya Kita Tancapkan Ke Klep Ini Bubuk Klepnya Nah Dia ada yang Kasar Dan Halus Yang kasar Yang halus Kita langsung Menggunakan Halus Kasar Ini Untuk Klep Motor Besar Atau Mungkin Mobil Atau Bisa Kasar Dulu Baru Kehalus Karena Ini Motor Kecil Langsung Kehalus Saja Oke Kita Coletkan Secukupnya Ini Kita Coletkan Ke Bibir Klep Seperti Ini Kasih Bensin Setes Setes Terus Kita Masanya Seperti ini Kedengaran Bunyinya Masih Kasar Ya Karena Belum Rata Jadi Bunyinya Kasar Nanti Kita Mengasanya Sampai Halus Terus Cara Mengasanya Yang Benar Kita Gesek Tangan Kita Seperti Ini Usahakan Waktu Kita Gesek Kita Turun Kita Mundur Naik Lagi Seperti Ini Waktu Naik Mundur Waktu Maju Kebawah Lakukan Ini Terus Sampai Buny Kasarnya Jadi Halus Seperti Ini Untuk Durasinya Tidak ada Waktu Tetap Ya Ini Saya Bisa Menggunakan Feeling Aja Karena Waktu Kita Mengasanya Sekar Kalau Dia Sudah Benar Benar Rata Terasa Kelaknya Bunyinya Akan Jadi Halus Jadi Kira Kira Saja Waktu Cukup Menggunakan Tangan Aja Jangan Kalau Saya Secara Pribadi Tidak Suka Pake Bor Karena Ini Motor Bor Mungkin Lebih Cepat Tapi Cepat Juga Pipil Kelak Cepat Habis Tangan Tangan Saja Bisa Kedengaran Suaranya Makin Halus Oke Bunyinya Sudah Semakin Halus Berarti Sudah Cukup Ya Mungkin Kurang Lebih Set Tadi Ada Hitung Waktunya Mungkin Kurang Lebih 5 Menit Saja Sekarang Lebih Halus Bunyinya Kedengaran Suaranya Beda Ya Sama Yang Tadi Terasa Kasar Halus Oke Kita Pindah Klep Ke Berikutnya Caranya Sama Yang Tadi Si Klep Tetes Bensin Bersambung 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 Sudah Kita lanjut Asal Lagi Sampai Dini Halus Ini Kita Bisa Lakukan Di Klep Nya Denset Atau Klep Nya Apa Sama Ya Kita Bersambung Cara Seperti Ini Kenan Memang Inilah Caranya Kecuali Klep Yang Besar Besar Itu Biasanya Bisa Menggunanya Dengan Bor Ini Bunyinya Sudah Masing Halus Oke Sudah Halus Ya Asalnya Sudah Selesai Bunyinya Sudah Halus Bisa Bersihkan Sudah Itu Ini Bisa Lihat Ya Punya Klep Bersihkan Ini Dia Contoh Klep Yang Sudah Diasa Oke Jadi Halus Permukaannya Kita Bersihkan Juga Ini Permukaan Yang Klep Sudah Diasa Ini Klep Yang Sudah Diasa Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Jika Ada Pertanyaan Bisa Comment Di Bawah Jika Anda Suka Videonya Bisa Anda Like Dan Bagikan Kepada Teman Yang Membutuhkan Sampai Jumpa Lagi Da I I I I I I I